Timnas Italia berhasil memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka setelah mengalahkan Timnas Spanyol di babak semifinal Euro 2020. Bermain di stadion utama Wembley pada Rabu dini hari, Luis Enrique menurunkan Ferran Torres bersama dengan Dani Olmo di lini serang Spanyol sejak menit awal. Hasilnya, mereka sukses mengurung Italia dan memaksa anak asuh Roberto Mancini untuk bermain bertahan. Italia telah memainkan pertandingan yang berat melawan Spanyol. Tercatat, Gli Azuri hanya menguasai 29% penguasaan bola dibandingkan dengan 71% milik Timnas Spanyol. Meski memiliki berbagai peluang di babak pertama, namun kedua tim belum mampu mencetak gol dan skor 0-0 pun menemani mereka menuju ke ruang ganti. Memasuki paruh kedua, Italia yang hanya mampu melepaskan 7 tembakan, justru mampu mencuri gol lebih dulu lewat pemain Juventus Federico Chiesa. Meneruskan umpan Ciro Imobile di menit ke-60, Chiesa yang berdiri bebas, langsung melepaskan tembakan ke sisi kiri gawang Unai Simon yang merubah skor menjadi 1-0. Tak ingin tertinggal lebih jauh, pelatih Spanyol Luis Enrique memasukkan Alvaro Morata untuk menambah daya gedor serang Tim Matador. Rencananya terbukti gitu, karena 20 menit berselang Alvaro Morata tampil sebagai pahlawan Spanyol lewat golnya di menit ke-80. Skor 1-1 tidak berubah hingga wasit meniup fluid panjang tanda pertandingan berakhir. Kedua tim harus melanjutkan pertandingan kedua kali 15 menit babak tambahan. Sayangnya, tidak ada satupun gol yang tercipta yang membuat pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Italia yang mendapatkan kesempatan pertama untuk mengeksekusi penalti, justru disiasiakan oleh Manuel Locatelli untuk membawa timnya unggul. Tendangan pemain Sassuolo itu berhasil dibaca dengan baik oleh keeper Spanyol Unai Simon. Beruntung bagi Italia, sepakan pertama Spanyol yang diambil oleh Dani Olmo juga tidak menemui sasaran yang membuat skor masih sama kuat 0-0. Keempat eksekutor Italia yaitu Andrea Bellotti, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, dan Jorginho, semuanya berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara di kubu Spanyol, hanya Gerard Moreno dan Tiago Alcantara yang berhasil menjebol gawang Italia. Alvaro Morata yang tampil sebagai pahlawan di permainan terbuka, justru menjadi viang kerok kekalahan Spanyol setelah sepakanya mampu ditepis oleh Donnarumma. Dengan kemenangan 4-2, Gli Azuri berhak melaju ke final yang akan digelar di stadion yang sama pada tanggal 12 Juli mendatang. Menyambut kemenangan dramatis, para pemain Italia pun tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka dan langsung berlarian untuk merayakan bersama dengan para supporter. Salah satu pemain yang sangat emosional adalah Leonardo Bonucci. Back Juventus itu menghampiri supporter Italia di pinggir lapangan stadion Wembley hingga mengakibatkan kerumunan. Bahkan, sejumlah supporter ada yang melompat demi menghampiri Leonardo Bonucci. Di samping selebrasi kemenangan Italia, kejadian unik justru terjadi ketika steward keamanan stadion Wembley menertibkan kerumunan para supporter tersebut. Bonucci yang masih berada di antara para supporter, justru ikut diamankan oleh steward yang mengiranya sebagai penonton yang menerobos lapangan. Bahkan, ia juga terlihat menyuruh Bonucci untuk kembali duduk di atas tribun penonton. Bonucci yang bingung dengan perlakuan steward perempuan itu, langsung memasang wajah sinis karena kaget dirinya ikut diamankan. Terima kasih.